Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai freestyle Ikebana Ikenobo yang kita sebut Jiuka. Wadah yang saya pakai hari ini, wadah keramik sepasang. Di sini saya sudah pasang ornamen dari futoy. Itu ada yang kering dan ada yang masih hijau, yang masih segar. Di sini saya membuat segitiga-segitiga. Itu mudah sekali. Caranya hanya futoynya itu ditekuk dua begini. Saya tidak pakai batuan kawat karena cukup kuat, cukup keras. Jadi saya hanya tancap seperti itu saja. Kalau kita lihat dari samping, dia tidak semuanya lurus gitu. Ada yang saya tancap ke depan juga, ada yang saya tancap agak ke belakang juga. Supaya terjadi dimensi. Lalu di sini saya kasih foam. Foamnya itu di bawah bibir wadah yang saya tabur batu. Karena saya tidak mau penuhkan bunga di sini ya. Nah, jadi ini futonya hanya ditekuk begitu. Lalu kita pasang seperti ini. Bunga yang saya pakai hari ini adalah bunga karnisian. Karnisiannya cakep sekali. Warnanya antik ya. Dia di dalamnya ada sedikit pink-pink dusty gitu. Seperti biasa saya akan pakai dua sebagai bunga utamanya. Yang satu pendek, yang satu panjang. Yang smile sama kita ya. Saya pasang yang pendek dulu. Saya akan pasang bunganya hanya di satu wadah. Lalu yang lebih panjang. Smile. Ya, kalau kita lihat dari samping seperti ini ya. Ini pendek, ini panjang. Lakaian saya itu clean. Ada space-nya. Ya, kalau jadi saya tidak suka dipenuhkan oleh bunga yang terlalu banyak. Karena space-nya akan hilang. Ya. Lalu saya akan pakai bunga karnisian merah. Ini sebagai aksennya. Ya. Yang di sini sebagai aksennya. Lalu di sini saya juga akan kasih satu di belakang. Yang agak kuncu. Saya belum pasang daunnya. Saya pasang daun dulu ya. Saya pasang daun. Di sini saya pasang dua. Agak ke belakang. Ya. Di sini pasang dua. Yang di sini saya hanya mau pasang daun saja. Nanti saya akan kasih bunga juga. Tapi tidak banyak. Saya akan kasih karnisian merah di sini. Ngintip saja. Ya. 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 Jadi hanya di wadah yang satu. Saya kasih bunga lebih banyak. Di wadah yang satu. Hanya sedikit saja. Saya mau memperlihatkan segitiga-setiga fotonya ini. Ya. Jadi ini kayak. Kayak grafik ya. Grafik. Periksa kesehatan. Periksa jatung. Gitu. Ada grafik-grafik begitu. Ya. Hmm. Lalu di sebelah sini saya akan kasih juga satu. Uh. Carnisian merah. Yang masih kuncup. Oke. Ya. Jadi. Carnisian merahnya di sini. Walaupun saya hanya pakai satu. Tetapi karena warnanya dia strong. Dia kuat sekali. Maka dia menjadi suatu daya tarik tuh. Nah makanya itu saya pakai dia sebagai aksen. Tetapi walaupun sebagai aksen. Di sini di belakang saya kasih juga sedikit. Supaya ada satu kesatuannya. Jadi kalau mata memandang itu. Ada yang di depan. Eh di belakang ada lagi kan di sini. Ya. Nah. Yang terakhir. Saya akan pakai penyuntingnya. Atau asirainya. Asirainya saya pakai di sini satu. Tetap smile ya. Nah dia melihat ke depan. Lalu yang satu ini pendek aja. Di sini. Nah nyumpet-nyumpet dia. Oke. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Di sini ada rangkaiannya. Bunganya sedikit. Di sini lebih banyak. Ya. Jadi saya taruh wadahnya satu di belakang. Satu di depan. Sehingga terjadi dimensi. Ya. Nah. Sangkaiannya sudah selesai. Jadi. Kalau saya merangkai itu. Biasanya. Saya taruh dulu. Yang saya sebut. Adalah. Frame-nya. Atau rangkanya. Di sini. Frame-nya atau rangkanya. Itu seolah-olah. Bukan benar-benar rangka. Ya. Itu adalah futoy-futoy ini. Lalu. Yang step kedua. Adalah. Saya kasih bunga fokus. Namanya kan bunga fokus. Nah. Jadi dia fokusnya. Itu saya kasih di itu. Lalu. Baru saya kasih aksennya. Ya. Nah. Jadi. Saya memakai bunganya tidak banyak. Supaya. Lebih. Bersih. Rangkaiannya. Supaya lebih clean. Ya. Jadi rangkaian ikebananya. Lebih. Tampak jelas. Ya. Nah. Teman-teman. Kalau suka dengan rangkaian saya. Bisa di. Like. Share. Dan di. Subscribe. Terima kasih. Ya. Twitter.